Halo Sobat Pembelajar, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran seri tata naskah dinas dengan topik pemberian nomor dan kode naskah dinas. Bersama saya, Sri Wahyuni Widya Iswaramadiyah pada Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Setelah menyimak materi dalam video ini, Anda diharapkan dapat menggunakan nomor dan kode naskah dinas di unit kerja Anda masing-masing dengan tepat. Selamat menyaksikan! Kode pada naskah dinas terdiri atas kode naskah dinas dan kode unit organisasi. Berikut ini adalah kode naskah dinas yang berlaku di Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah kode unit organisasi di Kementerian Keuangan. Selain kode unit organisasi yang berupa huruf, juga terdapat kode nomor urut unit organisasi. Berikut ini adalah kode nomor urut unit organisasi eslon 1 di Kementerian Keuangan. Penomoran dan pemberian kode naskah dinas mengikuti pola sebagai berikut. 1. Peraturan Menteri Keuangan 2. Keputusan Menteri Keuangan Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Yang ditandatangani oleh pejabat eslon 1 atas nama Menteri Keuangan Dan yang ditandatangani oleh pejabat eslon 2 atau dibawahnya atas nama Menteri Keuangan 4. Naskah dinas lain Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Yang ditandatangani oleh pejabat eslon 1 atas nama Menteri Keuangan Dan yang ditandatangani oleh pejabat eslon 2 atau pejabat dibawahnya atas nama Menteri Keuangan 5. Naskah dinas unit eslon 1 6. Naskah dinas unit eslon 2 Selain DJP dan DJPC Khusus untuk DJP dan DJPC Dan khusus unit eslon 2 yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Yang terdiri atas pusat dan unit khusus Nah Sobat Pembelajar Anda telah menyimak penjelasan tentang penomoran dan pemberian kode naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi Anda Terutama untuk membantu tugas Anda dalam melakukan pengelolaan naskah dinas Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada video yang lain Salam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.